Halo guys, jadi ketemu lagi dengan saya Yoga dan di video ini saya mau sharing tentang gimana cara beli tiket biska Shirakawa Go secara online ya teman-teman jadi let's go Nah, buat teman-teman yang belum tau Shirakawa Go itu merupakan salah satu destinasi wisata terkenal yang ada di depan ya salah satu desa unik yang diupdate sama pembunungan lebih terkenal mungkin pas musim dingin atau pas musim salju ya teman-teman karena ada kayak light show juga di desa tersebut dan tentunya merupakan suatu pengalaman yang unik buat teman-teman kalau misalnya kalian mau pergi ke Shirakawa go pas musim dingin ya cuman pas musim-musim lain pun dia juga masih bagus sih sebenarnya dan lokasinya sendiri itu diupdate antara dua kota besar ya menurut saya itu dia ada di antara Tokyo sama Osaka ya jadi lokasinya ada di tengah-tenah ini di daerah kifu namanya dan untuk Shirakawa Go-nya sendiri itu kalian nggak bisa melakukan perjalanan menggunakan kereta karena nggak ada akses kereta menuju ke Shirakawa Go-nya dia cuman bisa diakses menggunakan bus atau kendaraan pribadi kayak mobil ya mungkin untuk kita para traveler paling enak menggunakan bus ya karena lebih gampang diakses dan lebih gampang juga di cari ya terus buat kalian yang mau ke Shirakawa Go itu bisa diakses dari beberapa kota kayak misalnya Kanazawa kalau misalnya kalian dari Tokyo atau dari Osaka atau dari Kyoto itu lebih enak kalian mampir dulu ke Kanazawa nanti dari Kanazawa kalian bisa menggunakan bus ke Shirakawa Go-nya atau kalau misalnya kalian dari Nagoya itu kalian mampir dulu ke Takayama nanti dari Takayama kalian bisa naik bus ke Shirakawa Go-nya untuk durasi perjalanan kurang lebih mirip ya satu jaman kurang lebih ya dan untuk lakukan pembelian di lokasi itu sebenarnya bisa beli offline itu bisa cuman biasanya ya biasanya kursinya itu selalu penuh dan hampir nggak kebagian kursi kitanya kecuali kalau misalnya kalian dari Takayama itu biasanya sih selalu ada kursi ya tapi nggak ya saya juga nggak jamin bakal selalu ada kursi ya teman-teman makanya saya saranin untuk kalian yang mau pergi ke Shirakawa Go untuk melakukan pembelian tiket bisnya secara online jadi untuk cara pembelian tiket bisnya seperti ini ya teman-teman oke jadi buka bursa lukalan masing-masing itu nanti kalian ketik aja Japan Bus Online atau bisa langsung menuju ke japanbusonline.com ya disini saya bakal langsung klik websitenya Japan Bus Online oke tampilan depannya seperti ini ya teman-teman jadi untuk pilihan bahasanya itu cuman ada bahasa Inggris dan tiga bahasa yang saya nggak tahu jadi saya pilih Inggris dan bisa kalian lihat di kiri kalian itu ada tulisan Express Bus ya dan ada pertulisan from to sama departing on ini sesuaikan dengan dari mana kalian mau berangkat ya untuk sebagai contoh di video ini karena saya melakukan pembelian secara feel karena ini ada tiket bis yang saya mau pakai pas saya ke Syarakawa Go jadi saya disini akan ketik Kanazawa Station ya karena saya mau berangkat dari Kanazawa Station jadi saya klik dan saya ketik Kanazawa dengan pencet aja terus to nya saya mau nyampe nya ke Syarakawa Go ya jadi disini kebetulan saya sudah sempat nyari jadi otomatis muncul dan departurnya sendiri itu karena hari ini adalah tanggal 5 Januari 2023 saya cuman bisa maksimal beli sampai tanggal 5 Februari 2023 jadi satu bulan ketika kalian melakukan pemesanan itu maksimal melakukan pembeliannya di tanggal 5 Februari satu bulan ya jadi waktunya satu bulan ya teman-teman dan karena kebetulan trip saya itu ya saya mau pergi pas tanggal 5 jadi makanya saya pesennya satu bulan sebelum saya berangkat oke jadi disini saya pencet tanggal 5 Februari oke lalu tinggal klik aja search tunggu ya loadingnya agak lumayan lama ya teman-teman oke tampilannya seperti ini ya teman-teman nanti kalian tinggal scroll aja ke bagian bawah nah disitu ada tabel dan ada tulisan itu Kanazawa Station is good ada jam departurnya itu kalian bisa tinggal pilih aja kalian mau berangkat jam berapa ya disini kita bakal pilih select dulu oke tampilannya seperti ini setelah kalian pilih select dan di bawahnya itu ada tulisan pilihan jam berapa kalian mau berangkatnya ya nah di atasnya itu di tanggal itu saya gak bisa melakukan pembelian di atas tanggal 5 ya karena saya melakukan pembelian saat ini pas tanggal 5 Januari jadi maksimal saya bisa belinya cuma sampai tanggal 5 Februari dan kalau misalnya kalian klik itu yang there are more service tinggal di klik aja nanti bakal muncul pilihan jamnya ya teman-teman ada yang jam 8 sampai yang jam 1 siang pun itu ada sampai ke bawah dan disini saya kebetulan saya mau berangkatnya yang dari jam 11.10 itu takayama novibus center ini gak apa-apa kalau misalnya kalian ketemu takayama novibus center itu dia sebenarnya tujuan akhirnya dia itu sampai di takayama dan dia ada transit dulu di sirakawago jadi kalau misalnya kalian lihat oh kok gak ada sirakawagonya itu gak masalah nanti kalian pilih aja select aja dulu jadi disini saya mau select yang jam 11.10 dari kanazawa ke takayama ya teman-teman dan di bawahnya itu ada tulisan nah disini takayama novibus centernya itu kalian bisa rubah ke sirakawago arrivalnya ya jadi di arrivalnya itu saya gak mau ke takayama saya maunya ke sirakawago jadi nanti kalian dari kanazawa tinggal turun aja ke sirakawago dan ada kursi yang tersedia itu ada 38 dan harga untuk dewasa itu 2000 yen untuk anak-anak 6 tahun sampai 12 tahun itu harganya 1000 yen dan kebetulan karena saya perginya bertiga jadi saya pilih 3 orang dan totalnya itu 6000 yen ya terus scroll aja ke bawah nah di bawahnya itu ada nama nationality sama city ya jadi DC aja sesuai dengan nama kalian masing-masing ya oke jadi nationality nya saya pilih Indonesia country atau city nya juga saya pilih Indonesia ya teman-teman dan untuk phone number nya itu dia gak bisa menggunakan plus ya jadi kalau disini kan udah muncul ya plus 62 nya jadi lanjutannya itu adalah nomor telepon kalian ya jadi 081 plus 62 81 gitu misalnya jadi tinggal tulis aja 81 nya jadi diisi dengan nomor telepon kalian masing-masing ya dan setelah kalian isi itu di bawahnya ada tulisan email address ya oke email confirmation tinggal ditulis lagi email kalian dan di bawahnya itu ada tulisan terus scroll ke bawah nah ada tulisan term and condition nya tinggal dicentang aja ya checkbox nya tinggal lalu pilih next oke disini adalah reservation detail nya setelah kalian melakukan pengisian data tadi disini kalian merangkatnya tadi saya merangkatnya pilih tanggal 5 Februari terus total fair nya itu adalah 6000 untuk 3 orang ya dan kalau misalnya sudah sesuai datanya nanti bakal ada email yang masuk dan ada kode dan kode tersebut kalian tinggal masukkan kembali ke sini ada verifikasi kodenya itu ya tinggal dimasukkan ke kotak yang ini cek email kalian dulu ya oke disini saya sudah dapat kodenya setelah itu kita scroll ke bawah untuk melakukan pembelian firakawago nya ini harus menggunakan kartu kredit ya teman-teman teman-teman jadi pastiin kalian sudah ada kartu kredit nya jadi tidak bisa menggunakan kartu debit ya teman-teman jadi masukkan kartu kredit number kalian di kotak ini terus di bawahnya itu ada expired nya terus bulannya sama tahunnya dan di si security code nya biasanya ada di belakang kartu kredit nya tiga angka terakhir ya oke setelah itu di bawahnya itu ada dua checkbox jadi tinggal dicontreng aja keduanya oke terus ke bagian bawah lagi kalau sudah semuanya oke tinggal make payment oke jadi tampilannya seperti ini payment complete reservation number nya akan muncul dan sudah ada di email juga sama pihak japan bus online nya jadi cek email kalian masing-masing dan kalau misalnya kalian mau booking return balik lagi ke misalnya kan kayak tadi saya misalnya dari Kanazawa Station ya terus kalau kalian mau balik lagi ke Kanazawa nya tinggal pilih aja book return nanti dia bakal ada pilihan menu seperti tadi lagi kalian mau baliknya jam berapa ya karena saya nggak mau balik ke Kanazawa jadi saya mau baliknya itu ke Takayama jadi saya bakal ulang melakukan pembelian bisnya jadi saya bakal balik ke home lagi nah disini untuk ke Takayama nya rom nya itu saya dari Kanazawa 2 nya itu ke Takayama ya teman-teman kenapa saya nggak pilih dari Shirakawago karena pilihan bisnya itu banyak banget nanti supaya nggak bingung jadi saya pilihnya itu dari Kanazawa atau juga nanti saya bisa rubah di pas bagian departure nya pas saya melakukan pembelian tiketnya jadi disini isinya sama fromnya Kanazawa 2 nya ke Takayama ya untuk departing nya itu tanggal 5 di hari yang sama jadi setelah itu saya pilih search oke jadi sama seperti yang tadi tinggal pilih select nah tinggal di klik aja lagi jar armor servicenya disini kalian bisa pilih kalian mau nyampe nya di Takayama jam berapa ya jadi untuk ke Takayama nya saya lihat jam arrival nya disini saya mau nyampe nya itu jam 6 sore jadi dari Kanazawa menuju ke Takayama nya saya pilih yang paling bawah tinggal pilih select oke jadi disini departure nya kan masih Kanazawa jadi saya rubah dulu ke Shirakawago jadi saya nanti maunya berangkatnya dari Shirakawago menuju ke Takayama dan untuk harganya itu 2600 yen dari Shirakawago menuju ke Takayama nya ya untuk anak-anak itu 1300 dan kebetulan ada seat availability nya ada 48 ya jadi lebih banyak ya dan disini karena saya perginya bertiga itu saya pilih untuk 3 orang jadi totalnya itu jadi 7800 yen ya jadi kalau misalnya kalian perginya sama cewek cowok jadi sesuaikan aja ya jadi male sama female nya disesuaikan aja kebetulan saya perginya sama 3 cowok sih jadi setelah itu sama seperti yang tadi cara isinya isi nama nationality country sama pun number ya oke setelah itu kalian pilih centang dan pilih next dan disini restart session detail nya di cek dulu setelah semuanya sudah oke nanti bakal ada konfirmasi kode ke email yang kalian setelah itu nanti masukkan kodenya itu di otak di bawahnya itu oke sama seperti yang tadi di bawahnya itu ada pilihan enter your card number ya jadi masukkan data kartu kredit kalian disini saya langsung skip aja karena tadi sudah ya dan di bawahnya itu tinggal centang aja checkbox nya keduanya ya oke setelah itu kalian pilih make payment nah disini sudah complete ya payment saya dan saya sudah mendapatkan reservation number nanti kalian bakal terima email dari mereka yang isinya itu tiket bis kalian ya nanti itu kalian bisa print setelah itu kalian bisa tunjukin ke driver bus nya ya oke jadi cara melakukan pemilihan tiket bis ke sirakawago nya cukup gampang ya teman-teman jadi kalian cuma siapin kartu kredit aja kalau misalnya kalian belum punya bisa pinjem dulu mungkin punya saudara atau punya teman nanti kalian bisa transfer nominalnya berapa ya teman-teman jadi setelah itu kalian bakal dapat email setelah melakukan pembelian dan di email nya itu gak ada pdf nya sama sekali jadi dia bakal kirim dalam bentuk teks aja dalam bentuk tulisan dan isinya itu ya nama yang booking sama nombor kursi nya juga sudah tertera di email nya itu ya jadi kalian cukup cetak itu setelah itu nanti ketika sudah sampai di tempat kalian mau berangkat dari kota masing-masing ya yang sudah sekalian pesan itu tinggal kalian tunjukin ke driver bus nya setelah itu bisa masuk ke bus nya ya oke jadi sekian aja untuk video kali ini semoga video ini membantu teman-teman semua buat yang mau pergi ke sirakawago ya jadi jangan khawatir kalian bisa beli tiket bis ke sirakawago nya secara online jadi jangan lupa di like dan subscribe dan see you guys bye selamat menikmati Terima kasih.